Waktu spesial yang harusnya kita jaga dan kita perhatikan dengan benar-benar adalah Ba'da Salatul Fajr Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafa Wassalatu wassalamu ala nabina al-Mustafa Wa ala alihi wa ashabihi ahli siddiqi wal wafa Tiputum wa taba mamshakum wa tabawatum minal jannati manzila Allahum manfa'na bima'alamtana Wa'alimna ma'yanfa'una Warzukna'ulu man tanfa'una Allahumma'hdina wa'adibina Waja'alna sababan dimanih tada wabah Ikhwati fiillah rahimani wa rahimakumullah Kau muslimin, saudara-saudari sekalian yang dirahmati oleh Allah Di dalam bulan Ramadan Ada tiga waktu spesial Yang waktu ini begitu berharga di dalam agama kita Dan menjadi bertambah berharga Menjadi bertambah spesial Ketika ketiga waktu ini berada di bulan Ramadan Insya Allah kita akan membahas Tiga waktu ini Dan kita berdoa berharap kepada Allah SWT Mudah-mudahan Allah nugrahkan kepada kita kekuatan Untuk memaksimalkan ibadah Terutama di tiga waktu ini Dan Allah nugrahkan kita ke istiqamahan Untuk tetap dalam iman Dan dalam taqwa di waktu-waktu ini Akhwati fiillah Yang pertama adalah Waktu spesial Yang harusnya kita jaga dan kita perhatikan dengan benar-benar Adalah Ba'da sholatil fajr Waktu pertama adalah Setelah sholat subuh Mengapa ini spesial? Sebab Rasul SAW pernah bersabda dalam hadis yang sahih Di riwayatan oleh Imam At-Tirmidhi Rasul SAW bersabda Siapa yang sholat subuh Berjamaah Kemudian dia duduk di tempatnya Berzikir kepada Allah SWT Dia terus berzikir sampai matahari terbit Kemudian dia sholat dua rokat Siapa yang sholat subuh berjamaah Kemudian duduk di tempatnya Di musolahnya Di masjidnya Sampai matahari terbit Kemudian setelah itu dia sholat dua rokat Maka Pahalanya sama seperti haji dan umrah Bahkan Rasul SAW mengatakan tamah, tamah, tamah Sempurna Para ulama kita menjelaskan Hadis ini bukan hanya sedang menjelaskan Tentang keutamaan sholat ishra' Atau sholat syuruk Tapi juga menjelaskan keutamaan Waktu duha Waktu syuruk itu Waktu setelah subuh itu Yang Rasulullah katakan Setelah sholat subuh Kemudian dia berzikir kepada Allah Sampai matahari terbit Berarti itu waktu setelah subuh itu Nah waktu ini ternyata di dalam Islam Adalah waktu yang spesial Apalagi jika kita temukan waktu ini Di bulan Ramadan Bahkan dalam banyak hadis Rasul juga S.A.W. diceritakan Misalkan Rasulullah itu Setelah sholat Tetap duduk di tempatnya Tetap duduk di musallanya Di tempat Rasulullah S.A.W. Hatta tatlu'asyams Sampai matahari terbit Ngapain berzikir kepada Allah Ngapain bertakrup kepada Allah S.W.T Nah Di bulan Ramadan ini Mudah-mudahan Allah sampaikan kita Di bulan Ramadan Sampai selesai Sampai habis Dan kemudian kita bisa memaksimalkan Nah di bulan Ramadan Ketika kita menemukan Waktu setelah subuh Usahakan Kita manfaatkan dengan sebaik mungkin Kalau bisa Tinggalkan tidur Baca Al-Quran Tidak awal Tadaburi Yang mau menghafal-menghafal Karena ini bagus untuk hafalan kita Yang mau Meraja'ah Silahkan meraja'ah Yang mau berzikir Khusus di pagi hari Di saat itu Silahkan berzikir Manfaatkan sebaik-baiknya Dan karena itu Imam An-Nawawi Dalam kitabnya Al-Adhkar Menyebutkan Menjelaskan kepada kita I'lam Ketahuilah kata beliau Imam An-Nawawi mengatakan Anna ashrafa awqatid zikri fin nahar Sesungguhnya Waktu yang paling spesial Untuk berzikir di siang hari Adalah Adzikru ba'da solatissubah Adalah zikir setelah Solat Subuh Jadi siang hari itu Dari awal sampai akhirnya Kata Imam An-Nawawi Dalam Adhkar Dalam kitabnya Al-Adhkar Yang paling baik itu Habis subuh itu Bukan di Pertengahannya Bukan juga di akhirnya Menurut Imam An-Nawawi Kenapa Salah satu Alasannya Hadis yang barusan kita Kita bacakan Ya dan karena itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Berdoa juga Dan doa ini Diajarkan kepada para sahabatnya Dan juga sampai kepada kita Apa kata Rasul Apa kata Rasul Allahumma barik li ummati fi bukurihah Ya Allah Berkahi umatku di pagi harinya Berkahi di pagi harinya Kenapa Karena pagi hari itu Waktunya bekerja Pagi hari itu Waktunya beribadah Pagi hari itu Waktunya berpaktu produktif Karena itu Allah meminta keberkahan Untuk dihadirkan Diturunkan Di pagi hari Untuk umatnya Dan karena itu Kita temukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Mengajarkan dan mempraktekkan Untuk Apa itu Habis salat sebut Berzikir Kepada Allah SWT Untuk apa Untuk memulai hari Dengan permulaan yang baik Yang kedua Ikhwati fi la rahimani Warahimakumullah Waktu spesial yang kedua Di bulan Ramadan Yang harusnya juga Kita manfaatkan dengan baik Adalah Kapan itu Qabila l-guruh Sebelum berbuka Ternyata ini termasuk Waktu yang spesial Di dalam Islam Terutama di bulan Ramadan Kenapa Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Allah membebaskan orang-orang Hamba-hambanya Di bulan Ramadan Apa itu Dibebaskan dari siksa Kapan itu Setiap waktu Iftar Bukan dalam hadis yang lain Rasul mengatakan Ada satu masa Bagi seorang yang berpuasa Yang masa itu Allah mendengar Dan tidak menolak Doa hamba Kapan itu Indah Fitri Pada saat dia Berbuka puasa Ya Maka Sebelum berbuka Usahakan Jangan terlalu banyak Nonton TV Jangan terlalu banyak Apa itu namanya Mabu-gurit Ya Kalaupun ada ibu Yang harus menyiapkan Hidangan berbuka Siapkan itu Niatkan Karena beribadah kepada Allah Ya Diselipi juga dengan rikir Sambil masak Sambil nganget Barangkali Pada Allah Kenapa Karena waktu ini Waktu yang mustahil Jangan sampai Terbuang Begitu saja Kita Fokus pada Nonton Misalnya Saja Fokus pada Berjalan-jalan Menyari ini Menyari itu Menyari kolak Menyari itu Usahakan Jangan fokus pada itu Karena waktu ini Untuk bermunajat kepada Allah Kenapa Karena waktu ini spesial Di bulan Ramadhan Yang ketiga Adalah Waktu sahur Waktu sahur Jadi yang pertama adalah Setelah subuh Itu spesial Yang kedua Adalah Saat berbuka puasa Dan yang ketiga Adalah Waktu sahur Ada apa dengan Waktu sahur Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala Misalnya Dalam surah Al-Imran Ayat 17 Allah menyebut Orang-orang Spesial itu Dengan Redual Mustafirina Bil ashar Orang-orang Yang beristighfar Di waktu sahur Orang-orang yang beristighfar Di waktu sahur Apa Allah perlu Menyebut redaksi Waktu sahur Bil ashar Kenapa Para ulama kita menunjukkan Bahwa Redaksi itu Bila menunjukkan Keutamaan Waktunya Waktu sahur itu Utama Karena dia utama Maka disebut oleh Allah Wal-Mustafirina Bil ashar Orang beristighfar Kepada Allah Di waktu Sahur Dan bahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda dalam Hadis Bukhari Dan Muslim Hadis sahih Apa kata Rasul Ilu Rabbuna Tabarak Ta'ala Kulla Laylatin Ilas Sama'id Dunya Allah Subhanahu wa ta'ala Turun Di setiap malam Ke langit Dunia Ngapain Allah Subhanahu wa ta'ala Turun Di langit Ke dunia Dan itu Dia adalah Di waktu sahur Apa kata Allah Siapa yang berdoa Kepadaku Maka aku akan Mengijabahnya Siapa yang meminta Kepadaku Akan berikan Kepadanya Dan siapa yang Mohon ampun Kepadaku Maka aku akan Berikan Kepadanya Siapa yang Berdoa Allah Ijabah Siapa yang Meminta Allah Beri Siapa yang Mohon ampun Allah Beri ampunan Itu Di waktu Sahur Dan karena itu Saya mengajak Jadi saya Dan kita semua Gunakan Waktu sahur Juga Mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Misalnya 15 menit Atau 20 menit Atau Kalaupun sangat Mepet 10 menit Sisakan Waktu sahur Atau sesudah Yang paling mudah Sebelum Sebelum sahur 10 menit Mendekat Kepada Allah Bermunajat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau mau sholat Silahkan sholat Menambah Kemudian bermunajat Kepada Allah Kenapa Di saat itu Saat yang spesial Jangan habiskan Waktu untuk Bergadang Di Ramadan Jangan Waktu hanya Untuk melihat Acara-acara Televisi Yang Banyak Melalaikan kita Dan jangan Juga Sekedar Bangun Untuk Setelah itu Tidur lagi Jangan Gunakan waktu Yang spesial Saya ulangi Ada tiga Yang pertama Setelah subuh Gunakan dengan Yang kedua Ketika iftar Gunakan dengan baik Dan yang ketiga Adalah Di waktu sahur Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!